Pantangan bagi orang dewasa yang terkena campak Tingginya tingkat penularan penyakit campak membuat mereka yang mengalaminya perlu memerhatikan sejumlah pantangan termasuk pada orang dewasa Apalagi penyakit dengan ciri ruang merah di sekujur tubuh ini tidak ada obat khususnya Dilansir dari laman San Francisco Department of Public Health Tidak ada pengobatan khusus yang bisa dilakukan untuk campak Namun Anda bisa menghindari beberapa pantangan untuk meredakan tingkat keparahan, mencegah penularan, dan menghindari adanya komplikasi yang lainnya Berikut adalah pantangan bagi orang dewasa yang terkena campak Yang pertama, beraktifitas di luar rumah ketika sakit Campak merupakan salah satu penyakit yang menular lewat udara Jadi kuranginlah bertemu orang lain dan sebaiknya lekukanlah isolasi di rumah Jika Anda melihat teman atau saudara yang memiliki ruang di sekujur tubuh Anda juga sebaiknya mengurangi interaksi dengan mereka Tingkat penularan campak tertinggi terjadi 4 hari sebelum dan sesudah ruang merah memenuhi sekujur tubuh Anda Pastikan Anda berada di rumah selama periode ini 2. Kurang Minum Air Putih Pantangan selanjutnya bagi orang dewasa yang terkena campak adalah membiarkan tubuh kekurangan cairan Padahal dehidrasi akan membuat kulit kering dan membuat ruang campak semakin gata Penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh Anda tetapi hindari konsumsi minuman manis dan kaya kafein Sebagai gantinya, minumlah banyak air putih, jus buah segar, dan susu Minum air yang banyak dapat menggantikan cairan yang hilang akibat demam dan berkeringat Ingat, jangan menggaruk ruang campak karena ini akan membuat kulit terluka 3. Terkena Cahaya Berlebih Kebanyakan orang yang terkena campak akan merasa terganggu dengan cahaya yang berlebihan Oleh karena itu, matikan lampu atau kenakan kacamata hitam untuk mengatasinya Hindari juga menonton TV atau membaca untuk sementara jika lampu baca Anda terasa mengganggu 4. Berbagi Barang Pribadi Hindari berbagi barang pribadi seperti peralatan makan, handuk, tempat minum, atau peralatan yang berpotensi terkena air liur atau percikan dari saluran pernapasan Anda Pasalnya, penyakit infeksi seperti campak dapat dengan mudah menyebar melalui sentuhan dengan barang yang terkontaminasi virus 5. Makan Gorengan dan Tinggi Garam Makanan berminyak akan meningkat dengan risiko iritasi dan radang tenggorokan Ini dapat menyebabkan batuk dan tentunya bukanlah hal yang baik untuk pengidap campak Sementara itu, makanan dengan kandungan garam yang tinggi dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit Hal ini bisa menyebabkan masa inkubasi virus campak di dalam tubuh menjadi semakin lama, begitu pula dengan waktu untuk sembuh 6. Pemicu Alergi Anda yang memiliki alergi terhadap bahan makanan atau zat tertentu harus lebih waspada ketika terkena campak Zat pemicu alergi mungkin akan menambah para kondisi ruam dan membuat Anda semakin ingin menggaru kulit 7. Menyentuh Barang-barang yang ada di rumah Pantangan lainnya untuk orang dewasa yang terkena campak yaitu menyentuh barang-barang yang ada di rumah Selain melalui udara, penyakit campak juga dapat menular melalui benda yang terkena virus Contohnya, jika ada orang bersin dan percikan yang menempel di meja Lalu Anda memegang meja tersebut dan menggosok hidung atau mata Virus campak akan dengan mudah menginfeksi tubuh Anda 8. Bersin dan Batuk Sembarangan Bersin dan batuk sembarangan dapat mendukung penyebaran virus campak Oleh karena itu, jika memang terpaksa keluar rumah atau kamar Pastikan Anda menggunakan masker Selain itu, jangan lupa mengganti masker secara teratur Serta menutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin 9. Terkena Udara Kering Anda dapat mempercepat pemulihan dengan menjaga kelembapan udara di tempat Anda banyak menghabiskan waktu beristirahat Melembapkan udara dengan humidifier juga dapat meredakan gejala seperti batuk dan sakit tenggorokan